Oke guys, balik kembali kembali di Mad Bro Gaming Channel, dimana pada saat ini gue bakal bahas Souls by Android Jadi ini, kalau kalian yang masih belum tau setelah menonton konten gue 3 kali Ini game yang dianggut dari yang punya Archer lo, kayak Haby, kalau gak salah Haby atau Abi Dan sekarang ini hari ke 3 gue main, ini kita liatin dulu, benar hari ke 3 atau enggak Dari sini aja ya guys ya Nah, hari ke 3 ya Jadi gue ini main mencari hero-hero, dan untuk konten kali ini gue bakal bahas mungkin hero-hero yang layak kalian pertimbangkan buat awal-awal ya Dari hampir tiap elemental, nah gitu aja ya, dari hampir tiap elemental Yang gambarnya merah, hijau, biru, terus ada yang kayak, ini ngomongnya apa ya, teal ya Atau turquoise, ya itulah ngomongnya, undead, sebetulnya ini undead juga ya, kalau gak salah Nah, kita langsung bahas aja Yang pertama mungkin dari atas-atas, ini Ini, seperti yang kalian udah liat dari warna dan wujudnya, orang yang main ideal game pasti tau, ini elemen darkness ya Kalau udah darkness kayak gini, kalian lihat tambang ini Kalau kalian punya hero darkness, tuh ini tambangnya Apapun yang berwujud darkness, atau light Bagus ya, begitu aja ya Si tantumin aja itu bagus Soalnya dapet 2-nya susah Deberikannya susah, jadi Ini gue gak bahas dulu, nanti pasti gue bahas, cuman intinya bagus semua ini Ya, sampai sini berarti, taros ya PP-nya aja itu udah di atas rata-rata ya Nah, ini udah mulai masuk yang Hero-hero biasa ya Ini fleta ini Gue bahas secara singkat aja, gue gak bahas dari skill-nya Karena gue udah cukup pengalaman dari 3 hari Gue reroll-reroll terus dan gue cobain satu-satu hero-nya Fleta ini Bagus buat Mengincar Damage dealer Tapi dalam tanda kutip Damage dealer yang di-build HP-nya juga pasti-pasti akan tinggi ya Nah, ya itu Buat PCP bagus banget Buat PVA, add some point bagus Kalau misalnya kalian ketemu yang ada damage dealer Atau boss yang memang annoying bastard Nah, ini Bisa dipertimbangkan ya Ini Kondisional Lebih kondisional Tapi, hero-nya gak jelek Terus lanjut ke Ash Ini hero-nya Ngeracun Jujur, gue kurang suka Jujur, gue kurang suka Tapi, add some point Lagi-lagi dia berguna Tapi, di bawahnya fleta ya Dia itu bisa ngeracun Dan bisa Ngebatalin Orang yang mau hidup lagi Nih, contohnya ini Nah Mana ya Oh, ini bukan ini guys Ash Oh, bukan ini ya Hero-nya ya Oh, bukan ini guys Sorry, sorry Bukan ini Hero-nya mirip soalnya Bukan ini Ini Ash itu Biasa aja Biasa aja Gak masuk perhitungan gue ya Tapi, mungkin gue belum Ketemu doom-nya Jadi, belum terlalu bagus ya Dexter Biasa juga Bisa diabaikan Nah, ini Sorry, Carmen ya guys ya Yang masuk gue Dia ngeracun Nah Edition ini Anime is inflicted by Carmen Poison Cannot be revived Nah Kalau kalian sudah main beberapa hari Dan mungkin low spender Main mid spender Kalian ketemu musuh Yang kayak ninja bisa ngilang Kalau misalnya Dia udah fatal Unhielding state Nah, dia tuh mau mati Itu dia jadi bayangan Kalau kena ini Dia langsung mati guys Gak semua munggu lagi Nah Bagusnya value-nya disitu Kalau yang di dupit-dupit lagi Gak bisa Nah, ini Counter-nya Carmen termasuk Bagus Iya Wajib punya awal-awal Setau ini sih Gue gak merasa Membutuhkan dia ya Cuman Bisa dipertimbangan Kalau kalian suka dot ya Terus Gue belum menemukan Kubu dotnya Soalnya Zenon ini Kalau Ini gue kira pertama kali Tank guys Kenapa support guys Soalnya gue kira kan Lambangnya ini ya Strength ya Gue kira support atau barrier Ternyata ya Eh Biasalah ya Belum Gue gak menemukan Sisi bagusnya Cuman dia bagusnya disini Healing Receive Jadi kalau Masalahnya kalian Yang punya almond Atau apa Ini counter-nya Salah satu counter-nya ya Cuman gue belum menemukan Jadi termasuk Ter bawah kali ya Gak berasa Amanda Gue belum punya hero-nya Kalau gue dari Lihat tireless Dan lain-lain sih Kayaknya sih Gue gak Memperhatikan Gak ada kali ya Yang bagus disini Yang undead-undead Atau ini Void guys Salah satunya Soalnya gue belum punya Dupe-nya Jadi hero-nya masih Busuk Bagusnya disini Dia kayak Damage Dealer One Target Tapi dia juga bisa Nge-heal Nah itu yang bikin Bagus Jadi kayak Disini support Gak tau bersinar Banget guys Rasanya itu ya Dan ini Kalau udah ini Enemy killed by void Cannot be revised Gak bisa diduwin guys Dan juga Kalau misalnya ada Temen mati Apply above Dead Reduce Damage taken By 20% Bagus sih Cuman belum punya Ketemudumnya gue Makanya Masih belum bersin Tapi dia termasuk Dayer tinggi Yang pasti Terus untuk selanjutnya Anggap aja Elemen down ya guys Sejauh ini Yang menurut gue Paling GG Ini guys Almon Mungkin healer terbaik Di game ini ya Soalnya dia bisa Nge-heal langsung Hot Healing over time Kayaknya mungkin itu ya Healing over time Soalnya kan Dot damage over time Ini healing over time Healing nya 60% of your attack For 3 turns Dan dia tuh Melayu terus guys Itu yang bikin Annoying Dan pertama-tama Dia langsung Dapat energi Sorry dari sini ya And dia Remove one The buff from yourself And a giant Alien Jadi dia bener-bener Game 2 Yang ini The buff Bagus ya Lain juga Disini Ini kalau udah Level 81 ya Nanti bakal kebuka ini At the start of every Two round On every hot buff To ally with lowest hp Makanya Based on the game lah guys Dan dia juga Setiap Turn itu kayak Musuhnya jalan Nge-heal Nge-heal terus Nah ini nanti Kalau udah Waken bintang 3 Lihatnya ini dulu Sorry Inclass healing Amount by 2% Bisa di-stack 10 kali ya Kalau jalan-jalan terus Ya naik-naik terus Terbaik Terbaik Kalau ada yang ngeskill Naik 2% 2% Makanya buat Long battle Ini hero yang wajib Kalian punya Wajib dibuat gak So far sih Iya ya Gue liat ya Wah ini kan Gue bermain 3 hari guys Jadi Yang bagus ini Almond Terus Lulu Gue juga punya Ini nge-buff attack Dan nge-buff energi Biar cepet multi Nambah attack juga Terus ini mungkulnya Front row Eh Gampangnya segaris lah ya guys ya Dan juga nge-heal LA yang HP-nya paling rendah Dari 50% Damage yang dihasilkan Ya Dan ketika ada Temen mati Dia Nambah energi ke semuanya Bisa 5 kali per battle GG Oh GG Cuman Nanti ada pembahasannya ya Dan ini ketika Start 2 round Dia nge-apply shield LA dengan Attack tertinggi Ya ini Sejauh ini sih ada sih gue ya Dan equal to 160% dari attacknya Selama 3 Round Selama 3 turn Sorry Ketika mati Increase the energy of all ally By 50% Kalo dia mati Jadi Taruh di depan Sebetulnya bisa sih Gue tumbal aja Karena dia buffnya juga Nggak Di kanan kirinya Tapi All ally ya Dan juga increase attack juga Tapi cuman bisa sekali ya Nah ini Salah satu menurut gue Yang gue rasa Ini tier tertinggi Berdasarkan Apa yang gue punya ya Gue liat ini Dan ini Tania Gue belum liat Tapi Karena gue liat Dari skillnya Attack front row Terus ini Ya lumayan sih guys Gue bosing ya Kalo gue liat ya Jadi dia Bener-bener ranger Ditaruh di paling belakang Demag dealer Cuman sayang Gue kurang suka Sama mekaniknya ini Karena all enemy In the front row Attack row tuh Kayak paling kurang sih Disini yang Clayton banget Berjaya itu Chain sama Straight line Nah Kalo row tuh kurang Ya Sayangin cuman itu Tapi sebetulnya Dia bagus banget Buat target guys Karena apa Dia dapet ada critical rate Terus ini ada Tambah jauh musuhnya Tambah sakit Ya Ini taruh di belakang dia Dan juga ini Mukul biasa itu ada Increase 35% Dan normal attack At least a great weaken Debug to enemy Jadi Mereka Baga dipukul Lebih sering critical Kayaknya itu Bagusnya itu Ya Kalo sudah Waken bintang 3 Ini ya Cantik Create damage Increase by 10% Ketika Ketika mukul Critical hit Create damage Increase by whenever Ini attack Oh Bisa di stack ya Jadi intinya Kalo kalian mungkul Critical damage Itu Line as critical hit Nanti bakal Nambah critical damage By 10% Dan juga bisa Di stack sampe 3 kali Tapi kalo Gak ada critical hit Ini bakal Reset Ngulang lagi Dari 10% Makanya ya Tambah lama Tambah sakit guys Ini kalo level 4 ya Bisa dipertimbangkan Cuman gue Jujur kurang suka Sama AW nya ya Ini sender Gak usah terlalu Dilihat Iona biasa Abalah Ini Salah satu tank Yang perlu kalian Pertimbangkan Lumayan Ini lumayan lah Kalo kalian punya Almond sama lulu Bisa dipertimbangkan Bisa provoke juga Buat mukul dia Cuman Kalo dari skillnya Gue pribadi Kalo gue pribadi Gak tau kenapa Gue lebih seneng Babu Gak tau kenapa Dia lebih tinggi aja Gue lebih seneng Babu Cuman ada yang banyak Ngomong Abalnya lebih bagus Tapi Selera ya guys Gue gak bisa ngomong Terus lanjut lagi Kedolukos Elemen api Gampangnya itu ya Gampangnya elemen api aja Yang merah Ini Kalian wajib punya guys Bukan Dia mungkulnya nge-chain Ya Mungkulnya nge-chain Nge-chainnya apa letter L Nanti gue bahas sendiri Khusus buat dia Tapi yang intinya Broken Dan nge-chainnya Tamu-tamu sakit Jadi kayak Pantulan pertama 20% 20% 20% Oh ini gg Dan pertimbangan ya Jadi letter L Nanti gue bakal palsu Dan kalo udah W3 Dia bisa berubah guys Temennya mati semua Dia taruh belakang Nanti bisa berubah Jadi giant Inggris attack by 50% Dan death 70% GG Buat last man standing Ya bagus lah ya Dolukos Terus Elemen lain yang Menurut gue lumayan Itu salah satunya Kayon Kenapa lumayan Ya Dia ultimatenya Threat part Heal Jadi bisa buat Semi tank Dan juga Dia waktu login nanti Dari fine tuh Kalian dapet dumpnya Jadi makanya Realistis aja lah ya Kita semua butuh gratis Dia bagus Termasuk lumayan Nah Sebelum mati dia juga bakal Kalo udah wagon bintang 3 ya Sebelum mati dia bakal ngeluarkan Siop Dan survive Makanya Bagus Ya Dan ini dia memang Tujuannya taruh depan Ya attacknya tambah tinggi Dan ini juga Demainnya tambah sakit Komplit lah guys Pokoknya Ya ini tebelin aja ya Mungkin kasih HP kali ya Atau attack Nah ini tergantung Lagu ini termasuk lumayan Tapi kalo dibanding babu Gue lebih suka babu Gak tau kenapa Nah Dia bagusnya Kalo udah wagon 3 Baru mulai keliatan bagus Karena kalo dia mati Ngestun Pro ya Dan juga Ngurangi defense Nah Ada lagi Kalo sudah level tinggi Dia juga semakin bagus Ya Ini heal yourself Dan juga ini guys Yang bikin bagus Nah Ini kalo udah levelnya tinggi ya Terus 21 Kalo gak salah Dipukul 4 kali Kena stun Yang mukul keempat tuh Kena stun guys Bagus Wah ini yang bagus Suman levelnya harus tinggi Jadi walau-walau Dia kurang bersinar Sementara ini cukup oke Tapi Bumbing babu Terus Rakan ini Ini damage Ini tanker Tapi gak tau kenapa Akhir guys Ini guys Ini salah Ini kayaknya Waryor kali ya Ini Perlu dipertimbangkan Kalo kalian punya Karena ini termasuk dengan diri Karena dia mukul Dia gak ngelain Tapi ngasih shield Dari damage yang dihasilkan Jadi kalo semakin Jadi intinya Dia dibikin damage dealer Tapi juga bisa ngetank Makanya bagus Ya Gue di story Ngeliat ini Dan dia memang Noying ya Ini bisa dipertimbangkan Untuk Rakan Elemen api Mungkin itu aja Dolukos GG guys Crazy value Kayon Aruru Sebenernya lumayan Cuman Gue belum punya Jadi gak bisa ngetes Kayon Dolukos Lagu perlu dipertimbangkan Rakan juga perlu dipertimbangkan Lanjutnya Elemen air Ya Sejauh ini Yang gue liat Dan gue pernah rasakan Megang Yang paling bagus Dari semuanya Frisial Tanknya Gak tau kenapa Lumayan aja Gak lumayan sih Bagus sih Ya Ini GG Termasuk GG Cuman Masalahnya Pumbunya Rada susah ya Kalo Masukin element Satu-satu Dan dia Ada lagi yang bagus Itu Kalit Ini Di sana awal kan Dimana gitu ya Tetep ada yang kurang Karena gue punya Pembandingnya Tapi kalo kalian mau Nge-bolt ini Oke juga kok Karena dia Straight line ya Oke Badan reduce defense juga Jadi bisa nimbangan Gue juga punya Milia Awal-awal cukup membantu Sakit Cuman Konyolnya Dia selalu ngincer Yang HPnya Karena gue benci banget Lo usap Gue benci Gaketis Sama ikanik gini Jadi kalo ada HPnya Mati Biasanya di ulti Sama di Halal Itu aja Oke Jadi Kalo dari Recap-an sedikit Kalo dari gue Yang bagus Mungkin dari sini Yang bisa dipertimbangkan Richel Olga Terus Kalik Ya Dari elemen api Balukos Arurukayon Lagu Rakan juga bisa dipertimbangkan Rakan mungkin Selevel sama Lagu kali ya Terus kalo yang Elemen down ini Almond Lulu Tanian lumayan Terus Babu Lumayan Fiona Add some case berguna Thunder no Kalo yang disini Void Paling tinggi Carmen Shoutout Buat Plata Minoy Dan gue Masih belum tau Kalo masuk Ini Obonya Gimana Malayan Apu Dan untuk Elemen Light or Dark Tempunyanya Kalian aja Guys Ini Buat Spider Oke Itu aja Dari gue Semoga bermanfaat Jangan lupa Buat subscribe Dan like Thank you for Watching Selamat Bros Sub indo by broth3rmax